Racun Chernobyl saat ini mengungkap bahaya yang sedang berlangsung. Bencana Chernobyl tahun 1986 di Ukraina terus berdampak pada masyarakat, petugas tanggap darurat, dan lingkungan di wilayah tersebut. Seperempat wilayah Belarus juga sangat terkontaminasi oleh radiasi. Zona Pengecualian Reaktor Yang Tidak Dapat Dihuni Reaktor terletak di dalam zona eksklusi yang tidak dapat dihuni karena tingginya tingkat radiasi. Terlepas dari radiasinya, orang masih mengunjungi atau tinggal terlalu dekat dengan radiasi. Ya, kamu mendengarku. Beberapa orang memilih untuk tinggal di zona tersebut meskipun ada risiko kesehatannya. Tidak ada alasan bagi orang-orang untuk mengambil keputusan ini ketika ada dunia di sekitar mereka yang dapat mereka tinggali dengan aman. Dampak kesehatan dari radiasi dapat dihindari karena risiko yang telah diketahui. Seseorang harus memilih tempat tinggal yang lebih aman. Tidak ada alasan bagi orang-orang untuk mengambil keputusan. Tidak ada alasan bagi orang-orang untuk mengambil keputusan. 000, petugas tanggap bekerja untuk membersihkan dan mengendalikan lokasi tersebut melalui pembuangan tanah dan puing-puing yang terkontaminasi serta pembangunan sarkofagus untuk menampung reaktor. Sarkofagus mengubur lava corium, debu radioaktif, uranium, dan plutonium dan dirancang untuk bertahan selama 30 tahun hingga tahun 2016, tetapi konstruksinya buruk. Struktur bergerak untuk menampung sarkofagus. Pada tahun 2015, pembangunan gedung kurungan baru yang aman dimulai dengan biaya 2,15 miliar euro. Struktur penahan ini merupakan struktur bergerak terbesar yang dibangun dan selesai dibangun pada tahun 2016, kemudian digulingkan dari struktur lama. Jika Anda masuk ke dalam, kematian akan segera terjadi dalam beberapa menit. Keracunan dan dampak radiasi Radiasi menyebabkan dampak kesehatan langsung dan jangka panjang. Kematian akibat keracunan radiasi terjadi beberapa minggu setelah Chernobyl. Pada tahun-tahun berikutnya, para pekerja akan menderita kanker dan tumor termasuk leukemia, kanker tiroid, dan lain-lain. Jumlah paparan menyebabkan tingkat keparahan efek. Untuk mengontrol paparan, pekerja akan memakai dosimeter yang mengukur tingkat paparan. Setelah tingkat tertentu tercapai, pekerja dikeluarkan dari pekerjaan di lokasi. Orang-orang tinggal di dalam zona tersebut saat ini. Terlepas dari risiko radiasinya, masyarakat masih tinggal di dalam zona tersebut meskipun tidak aman untuk tinggal di sana karena tingkat radiasinya. Racun yang tersebar luas tetap berada di lingkungan menyebabkan dampak paparan radiasi jangka panjang yang mematikan. Cecat lahir lebih sering terjadi di zona ini. Orang-orang tinggal di sini karena kebutuhan atau keinginan untuk kembali ke rumah mereka. Pemerintah perlu mencarikan rumah baru bagi orang-orang ini di lahan yang aman di tempat lain. Pada tahun 2023, masyarakat harus segera direlokasi dan situasi seperti ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus dalam kehidupan masyarakat. Risiko radiasi diketahui Mengapa orang masih tinggal di zona tersebut hingga saat ini? Pemerintah telah mengecewakan orang-orang ini. Mengapa tidak ada relokasi warga? Juga harus ada zona penyangga, zona risiko yang lebih rendah di sekitar zona pengecualian reaktor. Tidak boleh ada pemukiman di dalam zona atau zona penyangga di sekitarnya. Relokasi harus diwajibkan oleh pejabat pemerintah dan pemerintah harus menyediakan tempat tinggal yang murah bagi orang-orang ini. Pemerintah harus menyisihkan lahan dengan rumah-rumah kecil gratis untuk orang-orang ini. Karena mereka akan selamanya hidup dengan dampak radiasi jangka panjang yang mematikan. Anda hanya hidup sekali, mereka berhak mendapatkan subsidi atau tindakan pemerintah dalam krisis ini. Perang Ukraina Tentara tidak boleh berlatih di zona ini. Mereka bisa berlatih di mana saja. Kenapa memilih di sini? Pengetahuan kehidupan nyata Artikel di atas berdasarkan temuan dari sumber sejarah favorit baru saya, Real Life Lorea menghasilkan konten dengan sangat detail dan akurat. Saya telah memeriksa metode penelitian mereka di mana setiap video dimasukkan ke dalam analisis tingkat tinggi untuk mendapatkan informasi yang terkadang tidak tersedia untuk umum kecuali Anda tahu di mana menemukannya. Real Life Lorea menyertakan animasi yang bagus dan informasi mendetail. Saya harap Anda menikmati artikel di atas dan pastikan untuk melihat videonya di YouTube secara gratis. Terima kasih semua telah bergabung dengan saya dalam video ini. Pastikan untuk berlangganan dan klik video yang ditampilkan di sini untuk menonton lebih banyak video untuk meningkatkan kehidupan Anda.